halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi saya lia menol sehat kan di video kali ini saya memasak masakan hongkong kacang panjang tumis daging sapi daging sapinya beli yang buat tumisan bilang saja oleh jauh jadi jauh itu yulamti maksudnya lebih empuk kalau beli ini tadi saya belinya 30 dolar terus saya suruh memotong nipisan dan setelah itu dicuci dulu saya menggunakan tepung maizena dan setelah dicuci ini nanti ditiriskan dicuci dulu sampai bersih ini sangat fresh pokoknya bilangnya seperti itu may ngauyuk oleh jauh yulamti pokoknya ngomong besa hongkong oke lanjut dan setelah itu ini tadi saya sudah beli kacang panjang ini tadi kacang panjangnya satu ikat itu 6 dolar ya lor ya nah ini saya beli segini saja sudah cukup ini nanti yang makan ada 3 orang tapi masih ada menu lagi soalnya aku masak ada 3 menu hari ini oke lanjut dan setelah itu ini dibuang yang bagian ini dan setelah itu baru dipotong ini dipotong dulu seperti ini ini caranya ini motong ini motong kalau suka agak panjang ya bisa rotoan kecil ya bisa kalau aku sedangkan ya terlalu panjang terlalu pendek oke lanjut ini dipotong dulu seperti ini dan setelah itu ditaruh disini lanjut dipotong pokoknya sampai selesai ya lor ya ini menu ini alhamdulillah enak banget semoga majikan disambil suka seperti majikan soalnya selera majikan kan bedo-bedo ya ditunggu lagi resep-resep selanjutnya ya lor pokoknya menu-menu masak-masakan hongkong buat sehari-hari oke lanjut dan setelah itu ini dicuci dulu sampai bersih dicuci sampai bersih beberapa kali ya lor ya nah ini di luariku hari ini hujan lor di hongkong hari ini hujan jadi ini mungkin suaranya kelotok-letok ngebo ya udah ngeras aku ini pas ngedit pas hutan oke lanjut dan setelah dicuci lalu disisihkan dulu ya lor ya ditiriskan dulu dan setelah itu ini tadi saya sudah kupas bawang putih bawang merah dan juga pakai jahe jahe ini gak tak kupas dicuci sampai bersih saja dan setelah itu bisa diiris ngeru ya dipotong tipis-tipis nah ini kalau bawang putih sama bawang merah tak jinseng lor ini sesuai selera saja kalau misalnya majikan gak suka gak dikasih juga gak apa-apa pakai jahe saja juga bisa ya lor ya oke lanjut setelah dicincang seperti ini babutnya lalu taruh di piring kecil disisihkan dulu ya lor ya nah seperti ini dan setelah itu lanjut ini aku pakai gula jadi buat sausnya ya lor ya bumbu ini gula ada merica bubuk dan setelah itu saus teram secukupnya kalau semisalnya kurang nanti bisa ditambahkan dan setelah itu tambahnya tepung maizena lalu kasih air secukupnya kalau semisalnya nanti kurang ya bisa ditambahkan lagi ya lor ya oke lanjut diaduk dulu seperti ini dan setelah itu sisihkan nah ini tadi kita tiriskan ya dagingnya sapi sendain airnya terus dibumbuin dengan gula merica bubuk kecap asin lalu tambahkan dengan kecap ikan bisa dikasih bisa enggak terus ditambahkan minyak wijen dan setelah itu tambahkan minyak goreng kalau enggak ada kecap ikan itu bisa diganti pokoknya minyak goreng kalau enggak bawa bolor oke dan setelah itu tambahkan tepung maizena diaduk sampai merata lalu ini diip atau dimarinasi dulu sekitar 20 menit ya lor ya dan bumbunya meresap gitu oke lanjut setelah 20 menit kemudian baru bisa dimasak ini setelah diaduk disisihkan dulu pokoknya diaduk-aduk sampai merata sampai bumbunya merata ya lor ya oke lanjut lor dan setelah itu ini tadi saya sudah potong wortel jadi bisa ditambahkan wortel ya dan ini bumbunya siap kabih ini 20 menit kemudian siap memasak pertama panas nih eh panas nih rebus air kasih garam terus ini direbus dulu ini aku jenis kacang panjang nah aku kalau masak kacang panjang tak rebus disiih ada yang langsung ditumpis ya kali ini aku tak rebus dulu direbus dulu ini kalau sudah mendidih pokoknya sampai dia ini setengah matang jangan sampai empuk banget ya lor ya nerebusnya sampai setengah matang gitu aja udah ya lor ya oke lanjut ini saya buka dulu ini belum matang terus ini saya mau tambahkan dengan jenisnya wortel jadi wortel ini mau tak tambah ini direbus bareng direbus sebentar saja gak usah terlalu lama pokoknya ini kacangnya setengah matang saja ya jangan matang soalnya kan nanti masih dimasak ya masih dimasak dengan daging sapi gitu karena daging sapi ini aku lep masak gak usah terlalu lama lor sebentar saja jadi pejenengnya ini direbus dulu kacang panjangnya oke lanjut dan setelah ditiriskan diangkat kacang panjangnya terus tumis bumbunya bagus sama irisan jahe dioseng-oseng dulu seperti ini dioseng-oseng sampai keluar aroma harum apinya menggunakan api sedang ya lor ya dan setelah itu baru masukkan daging sapinya nah daging sapi dimasak dulu seperti ini ini jadi gini kan jangan dioseng dulu pokoknya diratakan saja jadi masak daging sapi yang buat tumisan ini gak usah terlalu lama kalau terlalu lama malah gak enak ya lor ya jadi kalau sudah berubah warna wes geto empuk matang gitu aja wes ya oke lanjut dioseng-oseng dulu seperti ini ini juga dimasak setengah matang disek daging sapi ini dimasak dulu setengah matang seperti ini dioseng-oseng jadi tunggu dia agak berubah warna ini koyok hitam jadi kalau daging sapi kan hitam oke lor ini masih ditunggu dulu ini gak tak skip jadi video ini masak ini bener ini daging sapi ini gak masak gak usah terlalu lama pokoknya ini dibolak-balik ini dan setelah itu masukkan kacang panjangnya dan juga wortel terus di oseng-oseng seperti ini nah terus dimasak sampai matang jadi kacang panjangnya setengah matang terus baru daging sapi ini juga setengah matang jadi dimasak ya sepoknya ini ditutup dulu jadi kalau bisa ditutup jepat matang warnanya kacangnya tetap api dikasih dengan saus tiram ini nanti oke lanjut terus dibuka dan setelah dibuka masukkan bumbu kalau semisal kurang air bisa ditambahkan soalnya ada tepung maizena jadi dia langsung mengental kalau semisal kurang air bisa ditambahkan dan setelah itu kalau sudah mendidih bisa diincipin dulu jadi kurang apa kalau semisal tidak usah ditambahkan lagi ini bisa enak banget alhamdulillah tinggal nunggu akan mengental bisa ditambahkan dengan sedikit air karena terlalu mengental banget soalnya mau saya tutup dulu dimasak sebentar lagi kita tutup sedih tambah matang kalau ngambil piring buat disajikan masak masakan masakan hongkong caranya sangat mudah dan gampang dan tunggu resep selanjutnya dan bisa ditonton di video video sebelumnya pokoknya suka banget resep masakan hongkong buat sehari hari ada ribuan video yang aku masak buat sehari hari semoga bisa bermanfaat dan semoga sampai semua yang kerjaan di hongkong ikut diberi kemudian kemudahan kelancaran majikan api pokoknya sukses semua buat kalian dan terima kasih doakan saya semoga pertama sehat terus juga lancar kerja terus bisa membuat konten setiap harinya oke kita sudah siap disajikan dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video selanjutnya bye bye